Pertama datang dari tim gabungan di Tres Narkoba, Polda Riau. Dan Tres Narkoba, Poldresta Pekanbaru melakukan penggerebekan terhadap dua daerah yang ada di Kota Pekanbaru. Yang diduga sebagai tempat peredaran narkotika. Tim juga menggunakan anjing pelacak untuk dapat mengidentifikasi perang bukti dari narkotika. Seluruh sudut di dua daerah di Kota Pekanbaru, Riau tidak luput dari penyisiran tim gabungan. Penyisiran dilakukan di kampung dalam kecamatan Senampelan dan rumah padat penduduk di Jalan Pangeran Hidayat, Kecamatan Pekanbaru Kota. Dalam penyisiran itu diduga pengedar narkoba mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti narkotika sabu. Barang bukti sabu ditemukan di gang rumah warga dan membekuk tiga orang diduga pengedar sabu. Tim gabungan juga memirksa parit karena diduga pelaku membuang barang bukti ke dalam parit. Polisi juga menggeledah rumah pelaku dan menemukan sejumlah paket sabu dengan ukuran kecil. Tiga orang pelaku berinisial JK, DD, dan AA beserta 31 paket barang bukti sabu kemudian dibawa ke Mapol, Dariau. Para pelaku juga dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengkonsumsi narkoba. Kami menemukan mengamankan dua laki-laki, inisial D dan J dengan barang bukti delapan paket. Mereka sedang transaksi dan kita temukan, mereka lari juga kabur ke parit dengan kesigapan dari tim gabungan bisa diamankan. Kemudian kita geledah di rumah bandar, inisial J, kita temukan tujuh paket lagi. Jadi totalnya di pargu ini kita delapan paket. Kemudian untuk kampung dalam, kita mengamankan satu orang laki-laki inisial A dan ada barang bukti kita juga. Cuma hasil pengecekan kita itu garam. Tapi hasil ketiga orang ini kurinya positif. Tim gabungan juga masih melakukan pengejaran terhadap yang sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang.